It's so easy! Ah Momis, lihat dong! Ini ada lobster mutiara yang gede-gede banget! Ya udah, sekarang aku mau marinasi lobster dulu ya. Nah, ini aku mau kasih jeruk dulu. Ini lobster aku pakai lobster mutiara. Ini aku dapat lobster yang enak banget. Dia ada telurnya. Ini tuh susah kalau dapetin ya. Kalau ngasih garam ke makanan, apalagi buat marinasi. Jangan pendek, kalau pendek dia jadinya ceplak-ceplok gitu. Tapi naruhnya tinggi, Momis. Semakin tinggi, dia semakin rata. Nah, kayak gini loh. Seperti ini Momis. Jangan lupa telur-telur lobster juga ini kita marinasi. Dan ada pepper. Nah, udah begini aja Momis. Sekarang aku mau panggang dulu ya. Aku langsung mau landingin di atas pan yang udah panas. Nah, inget ya kalau masak kayak gini harus kulitnya dulu. Skin on. Wah, wangi banget ini ya Allah. Tuh, lihat. Aroma lobster yang kepanggang itu emang luar biasa sih wanginya. Ini kita tunggu aja sampai sisi bawahnya itu sampai merah. Biar tambah harum, tambah cepet mateng. Aku mau torch atau aku mau bakar Momis. Jadi bagian atasnya ini biar dia cepet mateng. Sama aku tuh pengen ada aroma charlnya gitu loh. Atau aroma-aroma kebakar, aroma-aroma areng. Ini dia nih caranya dibakar. Kalau Momis nggak ada juga nggak apa-apa kok. Telur lobster-nya the best banget ini. Ingat ya kalau masak seafood ini nggak boleh terlalu lama. Cukup 5-6 menit aja dia cepet mateng ya. Dengan api yang super panas. Nah Momis ini sambil aku balik. Ya Allah nikmatnya. Lihat dong. Ini mau aku bakar lagi. Ini biar bagian si cangkangnya semua berubah merah. Biar cepet. Wah Momis ini udah mateng. Aku mau angkat. Lihat dong. Ya Allah ini ya kalau di restoran ini. Ya ampun 4 biji bisa sampai sejuta lebih Momis. Udah bikin di rumah aja. Nggak mahal paling cuma 200 ribu. Udah bisa makan seenak ini Momis. Momis sekarang aku mau bikin sambil mata. Cuma ini versi yang bukan otentiknya. Tapi versi aku ya. Versi masak-masak. Ini udah aku siapin cabai merah keriting. Yang dicincang sama cabai rawit. Terus bawang merah juga dicincang. Nah sebenernya sambil mata itu nggak pakai bawang putih. Tapi ini aku kasih kayak cuma setengah butir aja enough. Sedikit aja. Ada serai yang dicincang. Daun jeruk. Nah Momis ini yang bikin beda dari sambil mata kebanyakan di luar sana ya. Aku pakai ini dia nih. Orang Sunda tuh nyebutnya honje atau daun kecombrang. Nah ini juga ada terasi. Kalau sambil mata tuh wajib pakai terasi. Sama jeruk. Nah ini juga jeruknya aku tambahin jeruk limau harus. Tambahin gula. Satu sendok teh aja. Kaldu jamur. Dua sendok teh. Sama garam sedikit aja. Karena kalau jamur tuh udah asin. Ini udah kecampur semua. Tinggal siram pakai minyak yang super panas. Oke. Tuh lihat. Ini masih panas. Harus langsung diaduk Momis. Biar si gula, garamnya itu bisa melt it. Hmm. Ini kalau ditaruh di atas lobster. Wah juara rasanya. Sekarang aku mau bikin saus tum atau saus bawang putih. Nih caranya cuma siapin mayonis. Ini aku taruh mayonis. Jadi si saus tum ini Momis biasanya itu buat masakan timur tengah. Cuma butuh mayonis sama bawang putih yang dihalusin. Bener-bener halus banget. Dan juga sedikit gula. Udah deh. Tinggal campurin. Tuh. Begini nih. Harun banget. Sausnya udah jadi. Sambal matanya jadi. Langsung aku mulai ini di atas lobster. Ah Momis. Aku langsung mau kasih si saus putih. Ini sambal matanya juga. Ya. Wow. Ini dia Momis. Lobster dua rasa bikin daddy's terpanah. It's so easy. Wow. Momis. Aku gak sabar Momis. Lihat Momis nih. Ini kalau makan lobster tuh dagingnya tuh harus dicongkel gini nih Momis. Ambilin dulu dagingnya. Lihat daging lobsternya. Hmm. Hmm. Momis. Ini enak banget. Momis wajib banget rekup gak ada amis-amisnya. Bumbunya medok. Pokoknya kalau bikin ini. Measure yang banyak. Pasti ini jadi rebutan Momis. Udah aku abisin dulu ya. Tolong. Ini enak banget Momis. Hmm. 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 Wow. Wow. Are you ready guys? Makan lobster. I'm ready. Lampas. 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 Momis akhirnya aku dapat temen buat icip-icip lobster dua rasa nih. Mamis, kita makan dulu ya, Mamis, ya. Yummy! Daging lobster itu juicy, disandingin sama saus bawang putih ini. Bikin besti yang nyobain sampai melayang keenakan. Gak lupa, diduetin sama nasi panas dan sambal matanya. Aduh, rasanya itu juara, Mamis. Hmm, gurih ya, sama ada aroma-aroma kecombrangnya, aku tambahin kecombrang, jadi biar wanginya tuh makin deng, gitu. Lalu untuk ini, Chef, saus yang putih ini? Itu perpaduan antara mayonaise sama bawang putih fresh yang dihalusin. Dicampurin jadi satu, aku nyebutnya ini tum. Biasanya di masakan Arab adanya, tapi aku campur ke lobster ini, wah rasanya bener-bener menikah gitu. Masak-masak, so easy!